Bantah Rumor Park Hang Seo, Eric Thohir akan bertemu Sintayong. Ketua Umum PSSI, Eric Thohir, mengutarakan pihaknya akan duduk bersama Sintayong untuk membahas potensi kontrak baru bersama Timnas Indonesia. Eric Thohir juga menepis rumor di media Vietnam yang mengatakan bahwa PSSI tertarik untuk mendatangkan eks pelatih Timnas Vietnam, Park Hang Seo. Ketum PSSI tersebut mengaku masih perlu waktu memelajari kontrak Sintayong terlebih dulu. Sehingga, dia akan menjadwalkan pertemuan bersama STY untuk mengulas kerjasama yang telah dijalin sejak Desember tahun 2019 ini pada pekan depan. Yang pasti pertemuan itu akan ada, saya dengan Coach Sint. Tetapi bukan minggu ini, minggu depan, ujar Eric Thohir di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, pada Kamis, tanggal 14 April tahun 2023. Nanti baru kita lihat, saya mau pelajari kontraknya. Lanjutnya, sebelum pertemuan itu Eric mengaku akan melihat terlebih dahulu isi kontrak dari juru taktik Timnas Indonesia tersebut. Sebab ia mengaku belum tahu banyak terkait isi kontrak Sintayong. Oleh karena itu, Eric berharap akan ada banyak pembahasan terkait target ke depan bagi pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut. Ia akan melihat apakah harus ada beberapa peningkatan lagi oleh Sint jika ikatan kerjasamanya diperpanjang PSSI. Saya selama ini belum pegang kontraknya, ucapnya. Gajinya berapa? Kontraknya berapa? Saya tidak pernah baca. Tapi ini menjadi bagian tentu kita melihat pembangunan Timnas Indonesia secara jangka panjang juga tapi kan ada yang senior, tuturnya. Selain itu, Eric Thohir pada kesempatan sama juga menepis rumor telah menyiapkan pengganti untuk posisi pelatih Timnas Indonesia. Secara spesifik, Eric membanta adanya pendekatan terhadap Park Hang Seo seperti yang ramai diberitakan beberapa media Vietnam dalam sepekan terakhir. Saya tidak pernah berbicara sama siapapun demi Allah, tutur Eric Thohir. Jadi saya tidak pernah bicara dengan pelatih siapapun sampai hari ini, katanya. Park Hang Seo sendiri punya catatan mentereng bersama Timnas Vietnam. Park berhasil membawa Vietnam ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 dan Runners' Up Piala Asia U23 2018. Vietnam juga berhasil melangkah ke perempat final Piala Asia 2019 sebelum kalah tipis 0-1 lawan Jepang. Tak hanya itu, ia juga berhasil mempersembahkan medali emas SEA Games 2019 dan 2021. Sementara, langkah scene paling jauh bersama Garuda adalah melangkah ke final Piala AFF 2020. Di SEA Games 2021, Garuda hanya mengambil peringkat ketiga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.